Nah hari ini kita mau bahas nih seputar sampah yang biasanya orang tuh ih sampah ya udah dibuang aja tapi ternyata tribunals daur ulang sampah itu bisa dijadikan sedekah yang ternyata itu bisa membawa berkah dibuat orang lain selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Segera diangkut. Karena setiap minggu ada sedekah sampah. Jadi tidak menumpuk banyak. Langsung diangkut sama tim sedekah sampah. Terima kasih. 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 Nah mungkin beberapa warga ada yang udah paham dan beberapa juga ada yang belum paham gitu Karena semua sampah itu gak sama kan gitu Kan ada sampah yang bisa kita darulang dan masuk ke dalam sampah anorganik tadi Sampah kering gitu ya Terus yang beberapa warga ada yang gak tau kalau sampah-sampah limbah dari rumah tangga itu Harusnya gak bisa disedekahkan kan gitu Itu harusnya sudah menjadi sampah yang harusnya dibuang kalau limbah itu ya Karena gak bisa ditawar ulang Nah itu hambatannya mungkin saat kita muter ada beberapa warga Gak semua warga ya Ada beberapa warga yang ngasih sampah limbah itu juga untuk dimasukkan ke sedekah sampah Jadi sampah yang anorganik sampah kering yang kita kumpulkan Jadi itu tadi apa tercampur dengan sampah limbah Nah itu kendalanya nanti saat pemilahan gitu ya Teman-teman jadi kesulitan harus membersihkan sampah yang kering tadi yang sudah kena limbah dan Belum baunya kan gitu Gak semua kan tahan juga Untuk hasil sedekah sampah itu setelah dijual ke Pangepul Hasil penjualan itu dipakai untuk program-program Ristak seperti Ristak Care, Ristak Merch, dan Ristak Berdaya Untuk Ristak Care kita ada kegiatan sosial berupa bagi-bagi sembako Atau bagi-bagi hasil penjualan dari budidaya lele Dan untuk Ristak Merch kita gunakan untuk permodalan Kita di Ristak Merch menjual silpa, tumbler, ada stiker juga dan kaos dan lain sebagainya Semuanya ini sangat berguna dan sangat membantu bagi warga di Malang Jiwan dan sekitarnya Karena dengan sedekah sampah ini para remaja bisa mengambil manfaat dari apa yang diberikan oleh warga sekitar Dimanfaatkan kegunaannya untuk kegiatan-kegiatan dan juga amat sangat membantu ibu-ibu atau rumah tangga di Malang Jiwan ini Seperti sedekah sampah baik, saya suka, saya senang dengan sampah Sampah itu adalah barang yang sudah tidak dipakai, barang yang sudah dibuang Tapi masih bisa dimanfaatkan, masih bisa disedekahkan Dan itu menurut saya hal yang mudah untuk bersedekah Terus terang jujur memproduksi sampah banyak Dalam rumah tangga itu banyak sampah yang membuat saya kadang-kadang susah membuangnya harus bagaimana Saya harus bagaimana, kebetulan anak-anak remaja yang punya kreativitas Dia mengumpulkan sampah dan saya dengan senang hati saya terbantu dengan bagaimana cara saya membuang sampah Dan nanti saya tinggal telepon anak-anak Ristar Dan anak-anak Ristar sudah datang ke sini untuk mengambil Dan kesan tidak susah kan Memberikan satu action positif yaitu dengan sedekah sampah itu kita bisa menjaga kebersihan Itu yang penting kan Yang kedua ketika sedekah sampah itu diberikan dan dipul jadi satu dengan kegiatan Ristar Tadi ada kan ada bagian-bagian sampah yang bernilai ekonomis Yang nantinya juga akan dibuat lagi dan diputer lagi dengan sistematis dari Ristar Itu juga nantinya akan berguna juga ke masyarakat Dan itu yang menurut saya memang berguna banget Dan itu bisa mendidik kita sebagai masyarakat untuk lebih aware juga untuk menjaga kebersihan Pesan saya jangan pantang mundur Apapun itu halangannya apapun itu resikonya Terus tingkatkan Buat teman-teman Ristar jangan menyerah Terus pantang mundur Kedepannya terus ditingkatkan Karena itulah disitu Ristar hadir Akan banyak umat-umat Islam yang akan datang disitu Untuk hadir dalam program-program Ristar yang jelas Dan bisa bermanfaat bagi umat Islam Saya tahu kok kalau kita melakukan hal yang baik itu pasti dapat pahala Ya kan? Seperti itu sih kalau saya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Serega sampah, serega sampah Ubar sampah jadi berkah Ubar sampah jadi berkah Terima kasih telah menonton